Hai semua, balik lagi sama aku, Upil Disini aku mau kasih tau review yang sebenernya udah telat banget Tapi gak masalah sih, karena ini masih tetep bakal trending terus sih kayaknya Yaitu, total cover BB Cushion dari Madam G Jadi, Madam G ini produk dari artis yang namanya Gisela Anastasia Atau momennya si Gempi Gempi Ini aku tuh penasaran banget sama total cover BB Cushion ini Karena ini tuh bener-bener murja banget Dan penasaran itu buat nyobain Cushion ini Nah, disini tuh Cushionnya itu banyak warna Dia tuh tadi nomor 1 sampai nomor 6 Nomor 1 sampai nomor 3 itu untuk kulit Indonesia menurut aku ya Untuk kulit selalu matang, terus juga untuk kulit kayak misalkan kuning las Pokoknya warna aman tuh nomor 1, 2, 3 Nah, 4, 5, 6 4, 5 itu cenderung ke shade pink Dan nomor 6 itu cenderung ke shade tan Coklat juga ya Nah, tapi aku tuh sedih banget sebenernya gak dapet shade-nya nomor 1, 2, dan 3 Padahal itu kayaknya shade aman aku deh Tapi karena aku sepenasaran itu Jadi aku beli aja nomor 4 Jadi sih gak bagus ya Kayaknya sih juga masuk-masuk aja sih Nah, packagingnya tuh kayak gini ya Terus dalamnya tuh Nah, dalamnya tuh dia cuman garis doang warna pink Terus ininya tetap main benji Dan belakangnya itu Ngejelasin kalau ini warna shadenya Nah, dalamnya tuh kayak gini ya Dalamnya tuh kayak gini Tetep ada Cushion Eh, ada Cushion Ada Puff-nya Terus sininya tuh ini Ini aku masih belum buka ya Kalian gak bener-bener Pengen first impression bareng-bareng Sebenernya aku udah dapet ini lama Tapi aku masih sepenasaran itu Jadinya aku pengen Bener-bener buat videonya Khusus buat kalian Nah, dalam itu kayak gini Nih Luaranya kayaknya keterangan sih Shadenya pink banget Tapi gak salah sih Dicoba dulu aja Oke Mari kita coba Ehm Tadu lho Baunya sih kayak bedak biasa ya Kayak cenderung Bedak Wangi Wangi bedak pada dasarnya sih Sebenernya sih bukan bedak Sebenernya Cushion itu Kalau menurut aku tuh Sama aja kayak foundie Tapi lebih Pemakaiannya Lebih gak Banyak gak sih Cuman Lebih tap-tap-tap dong Gitu aja udah langsung Nge-cover Kalau menurut kalian Iya Coba deh Comment di bawah Oke Aku mau nyobain Cushion dari Madam G ini Gimana Ini ya Kita coba Pakat puffnya Sebenernya ini kacanya udah ada Kenapa aku pakai kaca dulu ya Nah Kita coba Pakat dulu deh Ini aku Belum Pakat fondi sama sekali Cuman baru alis Lalu dulu mata Sampak alisnya sedikit Ini buat biar yang Nge-pucet aja Gitu ya Coba aja ya Bismillahirrahmanirrahim Keputihan Sebenernya bukan keputian sih A.K.A. Alias Kepingan Tetapi Nutup loh Kekuratan gak Oh Kalian di kamera Sebenernya nutup ya Tapi Gak cover Banget Dari Ringan Tipis gitu loh Wah Saya semua kata Eh Bener ini Ini Gimana ya Kok Ininya Keluarnya tuh Gak banyak gitu Gak Gak yang langsung Sekalian Mempel Tapi kenapa harus Aku tak-tak terus Kalian bisa liat gak sih Ada bedanya gitu Misal ya Aku coba pakai Sisi yang sebelah Kanan aku Pakai Kasihnya Nanti yang sebelah kiri Aku belum pakai ini Aku harus puter Soalnya ini Tadi kebanyakan Maaf Let's see Kalian bisa liat gak sih Perbedaannya Aku Aku kira ini warnanya Gak bakal jauh-jauh banget Lain warna jauh banget Sudah ya Lanjutin Dari beda Separuh-separuh Kayak gini Warnanya itu Mengingatkanku Kalau aku Dipakain Bedak Kelly Sama Guru seni budaya aku Guru seni budaya Sempe Gak masalah Gila Nih Jadi dia tuh ya Gimana ya Menyerap kesini Ngeresep Ngeresep ke sponsnya Dari beda Nempel ke muka aku Betul Gimana sih nih Aku coba tap-tap ya Hei Hei Ini aku coba tap-tap Nah Nih Nempelnya cuma segini doang Sedangkan Di muka aku tuh Tidak cukup Tapi tidak apa-apa Fergusso Kali kita lanjutkan Sesungguhnya Sebagus itu ya Tapi Nanti Mungkin karena aku Belum memakai Produknya Secara keseluruhan Eh tapi BDW Ini nyampur Sama ketinggalan aku Loh Ini kenapa Mungkin jadi bagus ya Oh 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 Omeko Omeko Nah nih Oleh dilihatkan Wana oksidasinya Ya Jadi gini hasil warnanya Beda banget Sama warna tangan aku Kan Tangan aku Warnanya cenderung Ke kuning Sedangkan ini tuh Warnanya cenderung Ke Pink Kalau menurut aku Ini Sebenarnya Lumayan Nutup ya Cuman Asalkan Kalau Kedempet warnanya Yang Bebus Pasti Pas Gitu ya Cuman yang aku Dapet warnanya Keputihan Jadi Buat teman-teman Semuanya Kalau Bisa kalian Warnanya kuning Langsat Kayak aku Ending Cari warnanya 1,2,3 Dih 0,4,5,6 Nih Jauh putihan Sebenarnya Hasilnya Lawless Gitu ya Hasilnya Menurut aku sih Matte Sama satin Finish Gitu Tapi Kalau Malam-malam Dia Kayak Oksidas Gitu ya Langal-langalam Aku tuh Ngerasa Kayak Muka aku Abu-abu Aku Bakal Lanjutin Makeup aku Dulu Mungkin Ini Karena Aku Belum Pakai Budak Kali Jadi Aku Harus Lanjutin Dulu Oke Keep on Watching Nah Jadi Gini Hasilnya Kalau Udah Aku Set Pakai Makeup Kalau Aku Udah Selesain Semua Makeup Aku Jadi Hasilnya Begini Sebenarnya Bagus Terus Juga Pas Tadi Aku Pakai Bedak Sebenarnya Ini Ngesep Sangat Cuman Yang Aku Sudah Warnanya Pidak Banget Tapi Apakah Menurut Aku Cukup Worth It Walaupun Aku Cuman Kecewa Karena Warnanya Sama Dia Oksidase Gitu Loh Kalau Kita Gak Pinter Gimana Cara Gimana Niasatinya Itu Cepet Banget Oksidase Sebenarnya Terus Rp75.000 Udah Dapat Satu Package Ini Udah Dapat Satu Cascene Itu Udah Murja Banget Terus Juga Ini Tuh Apa Ya Kemasanya Sederhana Terus Juga Enggak Yang Biasa Banget Enggak Yang Wah Banget Juga Enggak Terus Juga Apa Wanginya Sih Gak Masalah Terus Ininya Puffnya Juga Aku Gak Masalah Jadi Menurut Aku Oke Aja Sekian Review Dari Aku Dan Jangan Lupa Komen Di Bawah Untuk Produk Apalagi Yang Harus Aku Review Jangan Lupa Juga Untuk Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Follow Aku At Apeliajo Oke Bye Bye